Sanitasi adalah perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pada akhirnya, jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan juga akan berkurang. Karena itu, upaya sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Gambaran tentang aktivitas-aktivitas untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik adalah seperti berikut. Kesatu, mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat. Kebiasaan yang dimaksud adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, buang air besar atau air kecil pada tempatnya, kemudian minum air yang sudah dimasak secara benar dan higienis. Kedua, membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin. Perlengkapan rumah seperti karpet dan kursi berpotensi menjadi tempat mengendapnya debu, yang dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Debu juga dapat berfungsi sebagai media tempat menempelnya bakteri atau virus yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, rutin membersihkan kamar mandi dan toilet. Karena, kamar mandi dan toilet adalah tempat perkembang biakan berbagai jenis organisme penyebab dan pembawa penyakit. Karena itu, kamar mandi dan toilet harus lebih sering dibersihkan dibanding ruangan lainnya. Yang keempat, menguras, menutup, dan menimbun atau 3M. Bak atau tempat penampungan air dapat menjadi tempat yang sangat baik bagi perkembang biakan nyamuk. Karena itu, bak dan tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikurat secara rutin, minimal 1 minggu sekali. Kemudian, menutup tempat penyimpanan air dapat mencegah perkembang biakan nyamuk. Dan aktivitas menimbun dilakukan agar barang-barang di lingkungan tidak dijadikan sarang atau tempat perkembang biakan organisme yang merugikan kesehatan. Kaleng, ban bekas, plastik, dan lain-lain sebaiknya ditimbun jika tidak akan dipakai lagi. Yang kelima, menggunakan air yang bersih untuk keperluan mencuci dan mandi serta memasak maupun minum. Selain itu, proses masak yang tidak sempurna juga dapat menyebabkan penyakit. Karena itu, tidak heran jika banyak penyakit yang muncul karena faktor air. Terima kasih telah menonton!